Intro Apa yang terjadi sama Danang bu? Tanyaku kembali seraya merasakan pening di kepala ini Semalam kamu pingsan nang Kamu diantarkan ke rumah ini oleh pak Sunu dan Bidin Menurut keterangan dari pak Sunu dan Bidin Katanya kamu semalam berkelahi dengan Idang dan Asep Mendengar keterangan yang terucap dari mulut ibu Kini aku kembali teringat Akan saat-saat awal aku terlibat perkelahian dengan Idang dan Asep Astagfirullah Danang minta maaf bu Bagaimana kabar Idang dan Asep sekarang? Tanyaku dengan rasa cemas Ingatanku akan rasa panas yang aku rasakan pada malam itu Kini telah mengantarkan pandangan mataku pada Keberadaan cincin bermata batu hitam Yang melingkar di jari tanganku ini Apakah cincin ini yang telah membuatku merasakan hawa panas itu? Tanyaku dalam hati Seraya menunggu jawaban dari ibu Tentang kondisi Asep dan Idang saat ini Sejak kapan kamu belajar ilmu bela diri Jawab ibu dan balik bertanya Mendapati pertanyaan tersebut Aku hanya bisa menggelengkan kepala Untuk menjawab pertanyaan ibu Karena sejujurnya Sampai dengan saat ini Aku memang belum pernah bersentuhan dengan ilmu bela diri Kok ibu bertanya seperti itu? Tanyaku di antara kehadiran kak Dira Yang memasuki kamar Terlihat di tangan kak Dira Keberadaan sebuah gelas yang berisikan air teh manis sangat Semalam itu nang Pak Sunu menceritakan Di saat kamu berkelahi dengan Idang dan Asep Kamu layaknya seorang yang sudah mahir dalam ilmu be Lantas bagaimana kabar Idang dan Asep saat ini bu? Tanyaku khawatir Memotong perkataan ibu Kak Dira yang telah sedari tadi mengikuti perbincangan ini Kini memberikan gelas yang dibawanya kepada aku Menurut cerita Pak Sunu dan Bidin Di saat perkelahian itu Idang dan Asep Walahan menghadapi kamu Padahal Idang dan Asep juga mempunyai ilmu bela diri Tapi sepertinya Ilmu bela diri mereka itu belum mampu Untuk menandingi ilmu bela diri kamu nang Jadi bagaimana dengan keadaan Idang dan Asep saat ini bu? Tanyaku kembali Dengan rasa kesal Karena sampai dengan saat ini Ibu sama sekali belum menjawab pertanyaanku itu Mereka mengalami luka-luka nang Hanya Idang yang menurut Pak Sunu Sampai mengalami pingsan Karena terkena pukulan kamu Pingsan? Ujarku mempertegas lagi Perkataan ibu Terlihat ibu menganggukan kepalanya Untuk merespon penegasanku itu Mendapati hal tersebut Kini aku merasa Apa yang telah kulakukan semalam itu Bukanlah 100% Karena keinginanku Hal ini didasari Karena pada saat aku memutuskan Untuk menerima tantangan berkelahi Dari Idang dan Asep Di saat itu Aku merasakan kesadaranku mulai menurun Hingga akhirnya Aku kehilangan kesadaran Jadi bisa dikatakan Di saat aku kehilangan kesadaran Di saat itu juga ada kekuatan lain Yang telah menguasai tubuhku ini Hingga membuat aku bisa berlaku seperti itu Itu cincin siapa nang? Tanya Kak Dira Begitu melihat keberadaan cincin yang Melingkar di jari tanganku Ini cincin pemberian dari Bihitin Jawabku berbohong seraya Memberikan isyarat mata kepada Daru Agar Daru tidak menceritakan Perihal cincin Yang aku temukan di dalam Lemari Aki Aku kirain cincin punya Aki Gumam Kak Dira Yang berbalas tatapan mata ibu Maksud kamu apa rak? Sepertinya bu Dira pernah beberapa kali Melihat Aki mengenakan cincin seperti itu Jawab Kak Dira kepada ibu Mendengar hal tersebut Ibu kembali mengarahkan Pandangannya ke arah wajahku Nang? Benar bu Cincin ini Pemberian dari Bihitin Justru danang gak tau Kalau Aki juga ternyata Mempunyai cincin Seperti cincin Pemberian Bihitin ini Yang danang tau Aki hanya mempunyai Sebilah golok Yang selalu diselipkan Di pinggangnya Oh iya bu Apa kira-kira ibu tau Keberadaan dari golok Milik Aki itu sekarang? Mana ibu tau nang? Ibu gak memperhatikan Hal-hal seperti itu Selepas dari perkataannya itu Terlihat Ibu berlanjak Bangun dari duduknya Lalu berjalan pergi Meninggalkan kamar Bu Mendengar panggilanku itu Ibu menghentikan langkahnya Lalu mengarahkan pandangannya Ke arahku Sebenarnya Ada yang ingin danang Tanyakan sama ibu Oh iya nang Ibu juga hampir lupa Sebenarnya ada yang Juga ibu ingin Tanyakan sama kamu Ucap ibu seraya berjalan Menghampiriku Lalu kembali duduk Di sisi tempat tidur Masalah kamu berbohong Atau enggak Mengenai kamu Membelajari ilmu Beladiri Ibu tidak Mempersoalkannya Yang ibu tanyakan Saat ini adalah Kenapa kamu Semalam itu Meninggalkan rumah Dalam keadaan Pintu rumah terbuka Untung saja Malam itu Ibu terbangun Karena lampu Di rumah ini padam Hendai saja Ibu enggak terbangun Dan ada orang yang Berniat jahat Masuk ke dalam rumah kita ini Bagaimana jadinya nang Danang Ucapku agak ragu Untuk menceritakan Atas apa yang telah Aku alami Semalam ini Karena apa yang akan Aku ceritakan ini Pasti akan berbenturan Dengan larangan Ibu yang melarang Aku untuk menceritakan Kejadian aneh Yang telah Aku alami Di rumah ini Nang Ucap Ibu Begitu melihat aku Yang hanya bisa terdiam Ibu enggak memaksa Kamu Untuk menceritakan Alasan kamu Meninggalkan rumah ini Semalam Tapi Ibu hanya Enggak mau Kalau kamu berlaku Lalai seperti ini Belum lagi Apakah kamu Enggak kasihan Meninggalkan Daru Tidur seorang diri Di kamar Coba kamu bayangkan Jika Daru terbangun Dalam keadaan Gelap kulitas Seperti itu Dan Enggak menemukan Keberadaan kamu Di dalam kamar Belum sempat Aku Merespon Wajangan yang diberikan Oleh ibu Dengan sebuah Jawaban Terlihat ekspresi Kegelisahan Di wajah Daru Bu Ucap Daru Pelan seakan ragu Untuk mengucapkannya Kenapa Ru Tanya ibu Begitu melihat Daru Yang tidak Melanjutkan Perkataannya Boleh Daru Berkata jujur Bu Mendapati perkataan Daru tersebut Ibu Menganggukkan Kepalanya Dan kini Seolah merasakan Bahwa apa Yang akan Dikatakan oleh Daru Adalah Sebuah hal Yang menyeramkan Ekspresi wajah Kak Dira Menunjukkan Ketidaknyamanannya Sekarang Daru jadi takut Tinggal di rumah ini Bu Loh Ru Kenapa Kenapa Kamu jadi bicara Seperti itu Masa kamu harus Takut di rumah Kamu sendiri sih Ucap ibu Sambil seraya Mengembangkan Senyum kecilnya Sangat terlihat Sekali saat ini Ibu Tengah berusaha Untuk memberikan Rasa nyaman Bagi anak-anaknya Semalam itu Di saat mati lampu Daru itu Sebenarnya Terbangun Bu Tapi Daru Nggak tahu Kalau bang Danang Nggak ada Di dalam kamar Loh Itu bagus Berarti kamu itu Pemberani Ucap ibu Memotong Perkataan Daru Bukan begitu Bu Justru saat itu Daru menyangka Bang Danang Ada di dalam kamar Tapi di saat Pak Sunu dan Kang Bidin Datang ke rumah ini Daru baru tahu Kalau bang Danang Nggak ada di dalam kamar Ujar Daru Memberikan penjelasan Lebih lanjut Terlihat ekspresi Kebingungan Di wajah ibu Dan Kak Dira Maksud kamu apa sih Ruk Tanya Kak Dira Yang semakin Menunjukkan rasa Ketidak nyamanannya Dan Sepertinya saat ini Daru merasa ragu Untuk menjawab Pertanyaan Kak Dira itu Hal ini disebabkan Karena Daru Tidak ingin Mendapatkan Amarah dari ibu Akibat dari Cerita pengalaman Anehnya Yang telah diceritakan Di saat ketiadaan Bapak di rumah ini Mendapati Geraguan Daru Tersebut Kak Dira Mendaratkan Cubitanya Kelangan Daru Dengan tujuan Agar Daru Menceritakan Pengalamannya itu Semalam itu Daru Merasa Bang Danang Ada di dalam kamar Bahkan Daru Sempat berbicara Dengan Bang Danang Walaupun Daru merasa aneh Dengan cara Berbicara Bang Danang Yang terkesan Agak kaku Tapi saat itu Daru berpikir Positif aja Mungkin Bang Danang Berbicara seperti itu Karena dalam keadaan Mengantuk Entah aku harus Memberikan komentar apa Atas kejadian Yang telah dialami Oleh Daru tersebut Tapi satu hal Yang pasti Cerita Daru tersebut Kini telah Memberikan aku Sebuah sinyal hijau Untuk Menceritakan Tentang kejadian Kejadian aneh Yang telah aku Alami di rumah ini Cukup Ucap Ibu seraya Memberikan isyarat Agar Daru Tidak meneruskan Ceritanya Loh Bukannya tadi Ibu yang memberikan Izin kepada Daru Untuk menceritakan Apa yang telah Dialaminya Ucapku sedikit Memprotes dengan Apa yang telah Dilakukan oleh Ibu Nang Terlihat Ibu Menarik nafasnya Agak dalam Lalu Mengembuskan Secara Lembut Cuma Kamu Sekarang Harapan Ibu Di rumah Ini Untuk Menjaga Ibu Aki Kakak Dan Adik Kamu Bagaimana Kamu bisa Memberikan Ketenangan Di rumah Ini Jika Kamu Memperbolehkan Cerita Seperti Apa Yang telah Diceritakan Adik Kamu Itu Hadir Di rumah Ini Ucap Ibu Seraya Membelai Rambut Daru Dan Kak Dira Jadi Ibu Tidak Mempercayainya Tanya Aku Yang Merasa Bingung Dengan Perkataan Ibu Bukan Ibu Tidak Percaya Dengan Cerita Kalian Hanya Waktunya Saja Yang Belum Tepat Bisakah Semuanya Ini Diceritakan Di Saat Bapak Kalian Sudah Berada Di Rumah Lagi Ucapan Yang Terucap Dari Mulut Ibu Kini Memberikan Aku Secercah Kebahagiaan Karena Perkataan Ibu Tersebut Menunjukkan Bahwa Ibu Tidak Menganggap Cerita Kami Ini Sebagai Pualan Semata Detik Waktu Yang Terus Berjalan Kini Telah Mengantarkan Keberadaan Matahari Yang Semakin Meninggi Terdengar Suara Kumandang Adhan Duhur Yang Menandakan Bahwa Waktu Sudah Menunjukkan Pukul 12 Siang Dan Di Saat Yang Bersamaan Dengan Terdengarnya Suara Kumandang Adhan Duhur Tersebut Samar Samar Aku Mendengar Suara Pak Ujang Yang Sepertinya Telah Mengakhiri Pekerjaannya Dalam Memperbaiki Atap Rumah Mendapati Hal Tersebut Aku Segera Beranjak Dari Tempat Tidur Lalu Berjalan Keluar Rumah Guna Menemui Pak Ujang Badannya Udah Enak Kan Tanya Pak Ujang Begitu Udah Pak Lagi Pula Sebenarnya Saya Nggak Kenapa Napa Kok Jawabku Sambil Mengembangkan Senyum Dan Seiring Dengan Jawabanku Tersebut Pak Ujang Terlihat Mengarahkan Pandangannya Ke Keberadaan Jariku Yang Mengenakan Cincin Milik Aki Nah Cincin Itu Sepertinya Milik Aki Kamu Tanya Pak Ujang Kembali Yang Berbalas Dengan Anggukan Kepalaku Terlihat Ekspresi Keterkejutan Di Wajah Pak Ujang Kenapa Pak Kok Pak Ujang Terlihat Terkejut Begitu Oh Nggak Kenapa Napa Nang Saya Hanya Terkejut Saja Saya Pikir Cincin Itu Udah Ilang Jawab Pak Ujang Seraya Mengembangkan Senyumnya Apa Kamu Memegang Golok Milik Aki Juga Nang Kalau Golok Itu Saya Nggak Memegang Ya Pak Entah Berada Dimana Golok Itu Sekarang Mendapati Jawabanku Tersebut Terlihat Pak Ujang Menganggukkan Kepalanya Pak Ujang Boleh Saya Bertanya Sesuatu Bertanya Sesuatu Ucap Pak Ujang Di Antara Ekspresi Kebingungannya Apakah Selama Pak Ujang Menjaga Aki Di rumah Ini Pak Ujang Telah Mengalami Hal-hal Yang Aneh Di rumah Ini Loh Kok Kamu Bertanya Seperti Itu Nang Ujar Pak Ujang Seraya Berusaha Menyembunyikan Keterkejutannya Atas Pertanyaan Aku Itu Sebenarnya Saya Dan Daru Telah Mengalami Beberapa Kali Kejadian Aneh Di rumah Ini Hanya Kebetulan Saja Saya Yang Lebih Banyak Mengalaminya Mendengar Ucapanku Tersebut Sepertinya Saat Ini Pak Ujang Tidak Bisa Lagi Menyembunyikan Keterkejutannya Di Dalam Keterdiamannya Terlihat Pak Ujang Mengarahkan Pandangannya Kedalam Rumah Seperti Layaknya Seseorang Yang Tidak Ingin Pembicaraannya Terdengar Oleh Orang Lain Kalau Saya Boleh Jujur Nang Sebenarnya Saya Juga Telah Mengalami Kejadian Aneh Di Rumah Ini Hanya Saja Saya Berusaha Untuk Menjaga Perasaan Bapak Kamu Dengan Cara Enggak Menceritakan Semuanya Itu Mendengar Perkataan Pak Ujang Kini Rasa Penasaranku Semakin Terusik Pak Ujang Memangnya Telah Mengalami Kejadian Aneh Seperti Apa Pak Sebenarnya Saya Enggak Terlalu Banyak Mengalami Kejadian Aneh Di Rumah Ini Nang Hanya Saja Walaupun Kejadian Aneh Yang Saya Alami Itu Enggak Terlalu Banyak Tetap Saja Kejadian Aneh Itu Menjadi Momok Yang Menakutkan Bagi Saya Dan Saya Mengalami Kejadian Aneh Itu Di Kamar Ua Odah Kamar Yang Kamu Dandaru Tempati Sekarang Ini Terkejut Mungkin Itu Adalah Kata Yang Tepat Untuk Menggambarkan Suasana Hatiku Saat Ini Perkataan Pak Ujang Yang Mengatakan Bahwa Pak Ujang Telah Mengalami Kejadian Aneh Di Kamar Ua Odah Kini Telah Memperkuat Keyakinanku Bahwa Kejadian Sebuah Kejadian Nyata Pak Ujang Mengalami Kejadian Aneh Seperti Apa Pak Tanyaku Kembali Mengulai Pertanyaanku Yang Belum Terjawab Sebenarnya Saat Malam Pertama Hingga Malam Ketujuh Setelah Kejadian Yang Menimpa Aki Nini Dan Ua Odah Saya Enggak Mengalami Kejadian Aneh Di Buka Dan Tertutup Sendiri Suara Tawa Serta Tangis Wanita Dari Dalam Kamar Hingga Suara Tangisan Bayi Yang Juga Terdengar Dari Dalam Kamar Semua Kejadian Aneh Itulah Yang Menyebabkan Saya Memutuskan Untuk Mengunci Pintu Kamar Apa Pak Ujang Percaya Kalau Aki Telah Melakukan Perjanjian Gaib Untuk Kesaktian Dan Kekayaannya Itu Tanyaku Yang Kembali Berbalas Dengan Ekspresi Keterkejutan Pak Ujang Belum Sempat Pak Ujang Meneruskan Perkataannya Itu Terlihat Ibu Keluar Dari Dalam Rumah Dengan Terus Serta Membawa Beberapa Lembar Uang Di Tangannya Bagaimana Pak Ujang Apa Sudah Diperbaiki Atapnya Udah Teh Insyaallah Kalau Nanti Turun Hujan Lagi Gak Akan Bocor Jawab Pak Ujang Yang Berbalas Ekspresi Rasa Lega Di Wajah Ibu Kini Terlihat Ibu Menyerahkan Beberapa Lembar Uang Kertas Yang Ada Di Tangannya Kepada Pak Ujang Mendapati Hal Tersebut Dengan Sedikit Agak Sungkan Pak Ujang Menerimanya Sebaiknya Saya Pamit Dulu Teh Nang Saya Mau Langsung Kemusola Ujar Pak Ujang Yang Berbalas Dengan Ekspresi Kekecewaan Di Wajahku Karena Tidak Mendapatkan Jawaban Dari Pak Ujang Selepas Dari Perkataannya Tersebut Pak Ujang Terlihat Meninggalkan Rumah Sinar Lembayung Senjah Yang Memayungi Sore Hari Ini Seperti Memberikan Nuansa Keindahan Tersendiri Pada Halaman Belakang Terlihat Daru Masih Asyik Menikmati Pekerjaannya Dalam Menuangkan Ember Demi Ember Air Dalam Bak Kamar Mandi Nang Cucian Terakhir Nih Teriak Kak Dira Seiring Dengan Kemunculannya Dari Dalam Rumah Terlihat Selai Baju Kotor Ada Di Dalam Genggaman Tangannya Hmm Anak Aja Kerjain Sendirilah Brutuhku Kesal Karena Kak Dira Tidak Menaruh Baju Kotor Yang Ditanggalkannya Pada Saat Mandi Kedalam Ember Cucian Dan Kini Begitu Mendengar Guru Tuanku Tersebut Kak Dira Hanya Mengembangkan Senyumnya Yaelah Nang Perhitungan Banget Sih Buda Kak Dira Yang Berbalas Dengan Tawa Kecil Aku Dan Daru Mendapati Bahwa Kini Kak Dira Telah Menaruh Pakaian Kotornya Kedalam Ember Cucian Aku Segera Mencucinya Nang Memangnya Bener Apa Yang Telah Dikatakan Oleh Pak Suni Itu Mendengar Pertanyaan Kak Dira Tersebut Aku Hanya Menjawabnya Dengan Menganggukan Kepala Terus Cerita Kalian Tentang Kejadian Kejadian Aneh Yang Terjadi Di Rumah Ini Apakah Benar Juga Dengan Serentak Kini Aku Dan Daru Menganggukan Kepala Kak Ini Terserah Kakak Mau Percaya Atau Enggak Aku Dan Daru Memang Telah Banyak Mengalami Kejadian Aneh Di Rumah Hanya Saja Kejadian Aneh Itu Lebih Banyak Aku Yang Mengalaminya Kak Lebih Banyak Mengalaminya Bagaimana Nang Tanya Kadira Kembali Kini Terlihat Daru Menghentikan Kegiatannya Dan Memilih Untuk Mendengarkan Percakapan Antara Aku Dan Kadira Sejujurnya Banyak Kejadian Aneh Yang Telah Aku Alami Di Rumah Ini Tapi Sengaja Tidak Aku Ceritakan Pada Kalian Selepas Dari Mengalirlah Sejumlah Cerita Dari Beberapa Kejadian Aneh Yang Telah Aku Alami Di Rumah Ini Mulai Dari Kejadian Pertama Di Saat Aku Mendengar Suara Panggilan Yang Menyerupai Suara Panggilan Uwa Oda Perjumpaanku Dengan Sosok Yang Menyerupai Uwa Di Dalam Kamar Hingga Kejadian Terakhir Di Saat Aku Menjumpai Sosok Yang Menyerupai Uwa Oda Dan Aki Dalam Waktu Bersamaan Dan Bagiku Kejadian Terakhir Itu Adalah Kejadian Aneh Yang Paling Menyeramkan Karena Kejadian Aneh Itu Telah Membuat Aku Memutuskan Untuk Meninggalkan Rumah Sebenarnya Ada Sebuah Kejadian Aneh Yang Masih Mengganjal Di Benak Daru Bang Ucap Daru Dengan Raut Wajahnya Yang Serius Mengganjal Di Mana Tuh Ruh Tanya Kadira Dengan Rasa Penasaran Kadira Masih Ingatkan Dengan Kejadian Di Saat Kadira Marah Karena Kadira Merasa Terganggu Sewaktu Mandi Tanya Daru Kepada Kadira Oh Iya Ruh Kadira Ingat Tapi Saat Kejadian Itu Kadira Emang Enggak Merasa Mendelikan Mata Kekamu Justru Saat Itu Di Saat Kadira Telah Menyelesaikan Mandi Kadira Melihat Kalian Tengah Sibuk Menimba Air Di Sumur Terang Kadira Dengan Ekspresi Wajahnya Yang Terlihat Serius Ruh Itulah Yang Aku Maksud Dengan Perkataan Aku Waktu Itu Omongan Kalian Berdua Itu Gak Ada Yang Salah Apa Yang Kalian Lihat Itu Adalah Salah Satu Bentuk Dari Kejadian Aneh Yang Terjadi Di Rumah Ini Waduh Sumpah Kalau Kejadian Seperti Takut Itu Hajar Tapi Justru Aku Penasaran Dengan Apa Yang Sebenarnya Telah Terjadi Di Rumah Ini Ujarku Setelah Menyelesaikan Cucianku Yang Terakhir Penasaran Gimana Nang Kan Udah Jelas Nini Dan Uwa Udah Meninggal Sedangkan Aki Kondisinya Seperti Itu Ucap Kak Dira Karena Merasa Aneh Dengan Rasa Penasaranku Itu Kak Apakah Kak Percaya Dengan Orang Yang Telah Meninggal Secara Tidak Normal Maka Akan Bergentayangan Seperti Ini Maksud Kamu Itu Uwa O Danang Tanya Kadira Yang Berbalas Dengan Anggukan Kepalaku Kini Terlihat Kadira Menggelengkan Kepalanya Sebagai Tanda Bahwa Kadira Tidak Bisa Menjawab Pertanyaanku Itu Ada Banyak Hal Yang Aku Pertanyakan Dengan Apa Yang Telah Terjadi Pada Aki Nini Dan Wa Oda Antara Lain Apakah Kalian Gak Merasa Aneh Dengan Lenyap Anak Wa Oda Yang Hingga Sampai Dengan Saat Ini Kita Gak Mengetahui Keberadaannya Mendengar Perkataanku Itu Kadira Dan Daru Kini Terdiam Sepertinya Saat Ini Mereka Tengah Memikirkan Perkataanku Itu Apakah Kadira Tahu Yang Menjadi Penyebab Perkelahian Aku Dengan Idang Dan Asep Terlihat Kadira Menggelengkan Kepalanya Dalam Respon Pertanyaanku Itu Aku Gak Suka Dengan Asep Dan Idang Yang Terkesan Menyudutkan Aki Menyudutkan Aki Bagaimana Neng Iya Menyudutkan Aki Kak Dengan Menceritakan Kalau Aki Mendapatkan Kekayaan Ini Karena Hasil Dari Perjanjian Gaib Yang Telah Dilakukannya Hah Gumam Kadira Dan Daru Hampir Bersamaan Saat Ini Aku Bisa Melihat Ekspresi Penyangkalan Di Wajah Mereka Gak Mungkin Neng Gak Mungkin Aki Seperti Itu Ujar Kak Dira Masih Dalam Ekspresi Wajah Penyangkalannya Iya Bang Gak Mungkin Aki Seperti Itu Bang Ucap Daru Menimpali Perkataan Kak Dira Aku Juga Gak Percaya Makanya Kemarin Itu Aku Jadi Berkelahi Dengan Idang Dan Asep Bang Ucap Daru Sambil Menatap Wajahku Apa Ruh Sebaiknya Bang Danang Lepasin Cincin Itu Gak Tau Kenapa Aku Merasa Cincin Itu Yang Telah Membuat Bang Danang Bisa Berlaku Seperti Semalam Itu Maksud Kamu Ruh Gara Gara Cincin Ini Abang Jadi Bisa Bela Diri Gumam Ku Pelan Seraya Memegang Cincin Yang Melingkar Di Jadiku Sepertinya Apa Yang Telah Dikatakan Oleh Daru Itu Memang Ada Benarnya Di Saat Malam Itu Aku Memang Merasakan Rasa Hangat Yang Terkumpul Di Kepalan Tanganku Itu Telah Berubah Menjadi Rasa Panas Dan Semuanya Itu Bermula Dari Bagian Jari Tanganku Yang Mengenakan Cincin Milik Aki Terlihat Kadira Agak Mencibirkan Bibirnya Karena Mengetahui Aku Telah Melakukan Kebohongan Kalau Memang Cincin Itu Milik Aki Sebaiknya Kamu Lepaskan Ujar Kadira Sambil Menarik Tanganku Dan Memperhatikan Cincin Bermata Batu Hitam Yang Melingkar Di Jari Tanganku Kalau Kalian Berkata Seperti Itu Berarti Kalian Mempercayai Aki Melakukan Perjanjian Gaib Dan Cincin Ini Adalah Bukti Dari Perjanjian Gaib Yang Telah Dilakukan Oleh Aki Dangkal Banget Si Pikiran Kamu Nang Ini Kan Hanya Kesimpulan Aku Dan Daru Aja Kalau Memang Cincin Tersebut Memang Memiliki Kemampuan Seperti Itu Bukan Berarti Aki Mendapatkannya Dari Perjanjian Gaib Bisa Jadi Cincin Tersebut Merupakan Warisan Benda Pusaka Yang Diturunkan Turun Temurun Dari Keluarga Aki Ucap Kak Dira Seraya Berusaha Untuk Melepaskan Cincin Yang Melingkar Di Jari Tanganku Dan Di Saat Kak Dira Melakukan Hal Itu Aku Merasakan Rasa Pedih Di Bagian Jari Tanganku Itu Kok Susah Banget Sinang Untuk Dilepaskannya Grutuk Kak Dira Sambil Memperhatikan Ekspresi Wajahku Yang Kesakitan Udah Cukup Kak Jangan Dipaksa Bukannya Cincin Ini Yang Lepas Bisa Bisa Jariku Yang Copot Grutuk Sambil Menarik Tanganku Ini Dari Genggaman Tangan Kadira Dan Kini Dengan Menggunakan Bantuan Sabun Untuk Mencuci Aku Mencoba Kembali Melepaskan Cincin Yang Melingkar Pada Jari Tanganku Dan Sepertinya Usahaku Ini Kembali Berakhir Dengan Kegagalan Waduh Nang Kacau Nih Ucap Kadira Dengan Nada Panik Mendapati Hal Tersebut Pemikiranku Yang Mengatakan Bahwa Cincin Milik Aki Ini Akan Terus Melingkar Di Jari Tanganku Dan Tidak Akan Bisa Untuk Terlepaskan Lagi Kini Telah Membuat Hadirnya Genangan Air Mata Di Kedua Kelopak Mataku Ini Pasti Ada Jalan Keluarnya Nang Untuk Melepaskan Cincin Ini Ucap Kadira Kembali Berusaha Untuk Meredakan Rasa Panik Yang Tengah Aku Rasakan Kadira Bagaimana Kalau Memang Benar Cincin Milik Aki Ini Adalah Hasil Dari Perjanjian Gaib Itu Dan Kejadian Kejadian Aneh Yang Telah Aku Dan Daru Alami Di Rumah Ini Adalah Bentuk Gangguan Yang Terhubung Dengan Perjanjian Gaib Yang Telah Aki Lakukan Gumam Kubelan Di Antara Pandangan Mataku Yang Menatap Ke Arah Cincin Yang Masih Terselimuti Oleh Puyuh Puyuh Sabun Yang Kamu Maksud Dengan Kejadian Aneh Itu Terhubung Dengan Perjanjian Gaib Itu Apa Nang Tanya Kak Dira Dalam Ketidak Mengertiannya Menurut Apa Yang Sedikit Aku Ketahui Apa Mungkin Kejadian Aneh Yang Telah Aku Dan Daru Alami Ini Adalah Sebuah Bentuk Gangguan Dari Mahluk Gaib Yang Telah Melakukan Perjanjian Gaib Dengan Aki Dan Gangguan Tersebut Disebabkan Sebuah Wujud Adanya Tumbal Dari Perjanjian Gaib Itu Dan Bisa Jadi Aku Dan Daru Adalah Orang Orang Yang Telah Ditumbalkan Oleh Aki Kamu Dan Daru Telah Ditumbalkan Oleh Aki Wah Beneran Sinting Kamu Andaikan Memang Benar Aki Telah Melakukan Perjanjian Gaib Itu Perjanjian Gaib Itu Mungkin Telah Dilakukan Oleh Aki Sewaktu Mudahnya Dan Saat Itu Aki Belum Mengenal Kamu Serta Daru Jadi Besar Kemungkinannya Kalau Dugaan Kamu Itu Ngaco Ujar Kadira Seraya Menggeleng-gelengkan Kepalanya Tapi Kak Bagaimana Dengan Dugaanku Yang Menyatakan Bahwa Gangguan Yang Aku Dan Daru Alami Ini Terhubung Dengan Adanya Sesuatu Yang Menyimpang Dari Isi Perjanjian Gaib Ucapku Yang Berbalas Dengan Keterdiaman Kadira Dan Dugaanku Ini Benar Bukan Gak Mungkin Gangguan Gaib Itu Akan Terus Meneror Keluarga Kita Ini Dan Bukan Hal Yang Gak Mungkin Juga Jika Gangguan Gaib Itu Pada Akhirnya Akan Memakan Korban Dari Keluarga Kita Ini Ah Udah Sebaiknya Kamu Lupakan Dugaan Kamu Itu Karena Di Dalam Dugaan Kamu Itu Pasti Bersemayam Setan Yang Tengah Berupaya Menyebarkan Tipu Dayanya Ya Bang Sebaiknya Saat Ini Kita Jangan Menduga Duga Terlebih Dahulu Lebih Baik Kita Lihat Apa Yang Akan Terjadi Selanjutnya Di Rumah Ini Ucap Daru Mengiringi Rengkuhannya Pada Bahuku Tepat Pada Pukul Delapan Malam Aku Memutuskan Untuk Keluar Rumah Guna Meringankan Beban Pikiranku Ini Dan Kini Di Antara Langkah Kakiku Yang Telah Menapaki Jalan Setap Kampung Aku Melihat Keberadaan Pak Sunu Di Pos Jaga Dan Sepertinya Saat Ini Pak Sunu Tengah Berbincang Dengan Seorang Lelaki Tua Yang Mempunyai Perawakan Tubuh Yang Kurus Mau Kemana Nang Tanya Pak Sunu Begitu Melihat Aku Yang Hendak Melewati Pos Jaga Terlihat Lelaki Tua Tersebut Mengembangkan Senyumnya Ke Arahku Dengan Aku Dapat Mengenali Bahwa Sosok Lelaki Tua Yang Tengah Berbicara Dengan Pak Sunu Saat Ini Adalah Abah Iding Seorang Lelaki Tua Yang Telah Dianggap Sebagai Sepuh Kampung Ini Mau Ke Warung Dulu Pak Eh Ada Abah Iding Maaf Bah Saya Mau Ke Warung Dulu Ucap Kau Yang Berbalas Dengan Anggukan Kepala Pak Sunu Dan Juga Abah Iding Untuk Sesaat Terlihat Tatapan Mata Abah Iding Memberhatikan Cincin Yang Aku Kenakan Dan Kini Di Saat Abah Iding Menyadari Bahwa Aku Tengah Memberhatikan Apa Yang Tengah Dilakukannya Abah Iding Kembali Mengarahkan Pandangannya Ke Arah Pak Sunu Mendapati Hal Tersebut Aku Segera Kembali Berjalan Menjauhi Pos Jaga Dan Di Saat Aku Kembali Menolehkan Pandangan Mata Ini Ke Arah Pos Jaga Terlihat Abah Iding Dan Pak Sunu Tengah Memberhatikan Aku Dari Kejauhan Sepertinya Mereka Tengah Membicarakanku Gumamku Dalam Hati Tanpa Menghentikan Langkah Kaki Ini Meluju Ke Sebuah Warung Kopinya Satu Pak Itong Pintaku Kepada Penjaga Warung Setelah Menunggu Beberapa Saat Terlihat Pak Itong Membawakan Segelas Kopi Panas Yang Masih Menampakkan Kepulan Uap Panasnya Eh Pak Hampir Lupa Saya Minta Rokoknya Tiga Batang Wah Kang Danang Udah Mulai Ngerokok Ujar Pak Itong Sambil Berjalan Ke Tempat Penyimanan Rokok Kini Tiga Batang Rokok Diserahkan Ke Tanganku Cuma Iseng Pak Selepas Dari Perkataanku Itu Aku Mulai Menyulutkan Sebatang Rokok Lalu Mengebuskan Sementara Keterdiamanku Dalam Menatap Langit Malam Sesekali Terlihat Pijaran Cahaya Biru Yang Membelah Kegelapan Malam Sepertinya Akan Turun Hujan Lagi Ya Pak Iya Kang Sepertinya Memang Sudah Masuk Musim Penghujan Lagi Oh Iya Kang Kang Danang Kemarin Bergerai Dengan Idang Dan Asep Ya Tanya Pak Itong Sambil Mengambil Posisi Duduk Disamping Ku Iya Pak Ada Apa Ya Entah Mengapa Saat Ini Pikiranku Langsung Tertuju Pada Sosok Asep Dan Idang Yang Sampai Dengan Saat Ini Aku Belum Mengetahui Keadaannya Enggak Ada Apa Apa Kang Hanya Saja Perkelahian Antara Kang Danang Dengan Asep Dan Idang Udah Menjadi Pembicaraan Hangat Di Kampung Ini Jawab Pak Itong Sambil Memainkan Rokok Kretek Yang Ada Di Tanganya Kalau Saya Boleh Tahu Bagaimana Kabar Asep Dan Idang Alhamdulillah Asep Baik-baik Saja Begitu Juga Dengan Idang Walaupun Menurut Cerita Bapaknya Ada Memar Di Bagian Dada Kanannya Tapi Menurut Aba Iding Semuanya Sudah Mulai Membaik Kebetulan Aba Iding Yang Menangani Luka Memar Di Dada Idang Jelas Pak Itong Kini Terlihat Pak Itong Menyelutkan Rokok Kretek Yang Semenjak Tadi Hanya Menjadi Penghias Jari Tangannya Saya Sebenarnya Gak Bermaksud Seperti Itu Pak Ucapku Dengan Rasa Sesal Saya Mengerti Kalau Saya Di Posisi Kang Danang Mungkin Saya Juga Akan Berlaku Seperti Itu Ujar Pak Itong Dengan Bijaknya Jadi Pak Itong Gak Percayakan Dengan Berita Yang Mengatakan Kalau Aki Saya Itu Telah Melakukan Perjanjian Gaib Untuk Meraih Kesaktian Dan Kekayaannya Begitu Mendengar Perkataanku Tersebut Untuk Sejenak Pak Itong Terlihat Terdiam Saya Saya Gak Tahu Harus Menjawab Apa Kang Tapi Kalau Boleh Saya Menyarankan Sebaiknya Teh Kang Danang Mencoba Suatu Cara Untuk Membuktikannya Cara Apa Pak Sebelumnya Saya Minta Maaf Ini Hanya Sekedar Masukkan Aja Untuk Kang Danang Menurut Apa Yang Saya Ketahui Apabila Seseorang Yang Terasa Sulit Meninggal Karena Pengaruh Dari Perjanjian Gaib Yang Telah Dilakukannya Semua Itu Bisa Diatasi Dengan Daun Kelor Ucap Pak Itong Tanpa Ekspresi Menghakimi Daun Kelor Iya Daun Kelor Coba Saja Kamu Mengelapkan Daun Kelor Tersebut Di Seluruh Tubuh Aki Kamu Jika Memang Terjadi Sesuatu Maka Bisa Dipastikan Aki Kamu Itu Memang Telah Berhubungan Dengan Sesuatu Yang Gaib Tapi Jika Tidak Terjadi Sesuatu Berarti Desas Desus Yang Berkembang Selama Ini Memang Tidak Benar Terjadi Sesuatu Bagaimana Pak Tanya Aku Dengan Rasa Penasaran Akan Mempermudah Proses Kematian Aki Kamu Jawab Paitong Singkat Untuk Sesaat Lamanya Kini Aku Hanya Terdiam Bagiku Apa Yang Telah Dikatakan Oleh Pak Itong Saat Ini Adalah Sebuah Solusi Di Antara Ketiadaan Solusi Untuk Membuktikan Bahwa Aki Memang Telah Melakukan Perjanjian Gaib Untuk Kesaktian Dan Kekayaannya Itu Ini Teh Hanya Sekedar Masukkan Aja Kang Danang Boleh Dilakukan Dan Boleh Juga Enggak Ucap Pak Itong Yang Berbalas Dengan Senyumanku Bersambung Nantikan Bagian Berikutnya Hanya Di Fakta Secara Terima Kasih Semuanya Saya Pamit Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah